teman-teman ini media tanamnya yang kita gunakan di saat kita menanam anggre ini teman-teman ini media pakis yang telah kita rendamkan dengan air antrakol ya teman-teman ya dan juga kita juga ini sabut kelapa nih teman-teman oke teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman-teman salam sukses semoga semakin sukses kedepan dipermudahkan pintu rezeki amin ya rabbal alamin salam sehat selalu buat teman-teman ya Nah teman-teman di siang ini kita membahas tentang penanaman tanaman hias anggrek dendrobium yang kita gunakan medianya variasi ya teman-teman ya yang sudah kita siapkan ini tanaman hias anggrek ini sudah kita rendamkan supaya untuk memudahkan untuk kita angkat nanti ini yang kita rendamkan dengan air vitamin B1 ya teman-teman ya ini bisa teman-teman teman-teman lihat yang sudah kita rendamkan ini ini medianya tetap di bawah itu pakis ya untuk bisa menyarik bisa membuang air tidak merendap dia ya Oke teman-teman nah buat teman-teman sebelum teman-teman menanamkan tanaman hias gunakan serbuk antrakol terlebih dahulu kalau medium-medium tanah yang direndam bisa dicairkan ya teman-teman ya jadi untuk mengantisipasi media yang kita gunakan itu benar-benar steril dan terhindar dari virus-virusnya ya teman-teman ya Nah setelah itu setelah diangkat baru kita masukkan ke dalam pot ya seperti ini ini pot yang telah kita lubangin supaya dia mendapatkan udara dan bisa membuang kandungan air yang kita siram nanti teman-teman jadi buat tanamannya harus diberikan media pakis di bawah ya yang lumutnya dikasihkan di tengah-tengah di lingkarin akar supaya dia tidak menyimpan air di bawah setelah dia menyimpan air di atas dia akan membuangnya melalui bawah lubang bawah ya teman-teman ya ini seperti ini jadi mudah dia kalau sistemnya merendamkan air akarnya akan membusuk ya teman-teman ya jadi buat teman-teman seperti ini caranya yang bagus ini 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 bisa teman-teman lihat di lingkari dengan media pakis di bawah dan di samping sekelilingnya media lumut yang kita berikan pas di sekeliling akar ya teman-teman ya jangan lupa teman-teman dilobangin ya dan kemudian sebelum teman-teman melakukannya teman-teman rendamkan terlebih dahulu seperti ini ya ini harus direndam dulu supaya akar yang lengket di me di medianya ataupun di pot seedlingnya bisa copot lepas ya jadi tidak putus tidak terluka dengan akar-akarnya ya media yang kita tanam yang kita gunakan ya bervariasi ini sabut kelapa yang telah kita cincang-cincang sudah direndamkan dengan vitamin vitamin B1 ya teman-teman ya ini juga lumut juga teman-teman ini ini sudah kita campurkan dengan media pakis yang hancur ya jadi media tanamnya itu bervariasi jadi buat tanaman anggrek kita akan terus subur seperti ini ya subur dan akan cepat beranak dan juga akan cepat berbunga teman-teman ya oke buat teman-temanku salam sukses semoga bermanfaat ilmu yang kita berikan jangan diskip teman-teman ya tidak anda rugi tidak merugikan anda ya bila teman-teman menonton video ini dengan habis akan bermanfaat disini kita semua belajar bukan ahlinya ya tetapi yang kita buktikan itu Alhamdulillah berhasil para teman-teman tidak pernah mengecawakan anda ya Alhamdulillah nanti kita lihat hasilnya di tempat yang lain di tempat kita maksudnya yang kita gunakan pot batu ya teman-teman ya baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis ya nah seperti ini hasilnya bisa teman-teman buktikan dan lihat sendiri seperti ini ini yang kita gunakan di pot batu ya teman-teman ya dia akan cepat tumbuh setelah kita lakukan seperti ini ada yang sudah berbunga teman-teman nah bisa teman-teman lihat dia akan cepat berbunga dan cepat beranak banyak ya teman-teman ya ini hampir semuanya anakannya sangat banyak teman-teman ya jadi buat teman-teman ini kebun sendiri teman-teman ilmu yang kita peroleh ya kita kumpulkan di YouTube teman-teman ya disini tidak ada yang ahlinya ya teman-teman ya disini semua kita belajar jadi sharing apa yang kita telah dapatkan kita bagi-bagikan disini teman-teman tidak ada merugikan kita malah membuahkan hasil akan bermanfaat buat kita semua teman-teman ya jadi buat teman-teman banggalah ilmu yang teman-teman dapatkan ilmu yang teman-teman kumpulkan lakukan apa yang diarahkan insyaallah tidak pernah ditipu-tipu ya nih teman-teman terbukti teman-teman ya ini yang kita dapatkan langsung kita praktekan alhamdulillah ilmunya sangat-sangat luar biasa dan juga sangat bermanfaat baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh